Selamat bergabung kembali di channel Trisna Sejati Di sini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya Yaitu tentang Kotlin Android Studio Dasar Episode kali ini kita akan membahas tentang REST API Jadi sebenarnya koneksi antara aplikasi dan server itu banyak ya Ada menggunakan REST API Ada menggunakan IP Ada yang menggunakan yang lain juga ada banyak Nah di sini kita akan menggunakan REST API Karena ini yang paling populer dan sering digunakan oleh para programmer Nah jadi singkatnya itu REST API itu adalah antarmuka ya Yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat runak ya Atau antar klien dan server Atau server dengan server juga bisa Dan biasanya REST API ini ada beberapa format Namun format yang sering digunakan itu adalah format JSON Nah jadi singkatnya REST API ini menghubungkan Aplikasi yang ada di mobile Android atau iOS Ataupun desktop Ataupun web Ke server Menggunakan Ya REST API gitu ya Jadi kita misalkan punya aplikasi Aplikasi kita kan gak punya database Database-nya itu ada di server WA juga kan Misalkan Facebook, Instagram juga mereka kan Database-nya bukan di handphone kita Database-nya itu pasti di server mereka Nah setiap kita update status Atau kirim foto Maka fotonya itu akan dikirim ke server mereka Nah jalannya yaitu REST API Dan ketika kita melihat Story ataupun postingan Teman-teman kita Kita juga mendapatkan data itu Melalui REST API ya Yang ada di dalam server Nah bahan-bahan yang Akan kita gunakan untuk belajar ini Yaitu ada tiga ya Ada dummy JSON Kita menggunakan Server dummy aja Untuk kita belajar bagaimana sih Cara bikin backend server gitu ya Nanti saya bikin playlist sendiri Sekarang kita menggunakan Dummy JSON dulu Kemudian yang kedua Retrofit Retrofit versi 2 ini adalah Library Library yang kita gunakan nanti Untuk menghubungkan aplikasi kita Ke REST API-nya Kemudian yang ketiga itu Kita menggunakan Glide Nah Glide ini Itu tidak ada hubungannya dengan REST API Cuma Glide ini berguna untuk Kita menampilkan gambar yang ada di internet Supaya bisa tampil dengan Sempurna di handphone kita Oke pertama-tama Kita buka dulu Android Studio nya ya Kita bikin project baru Karena ini tidak berhubungan dengan Project sebelumnya ya Jadi kita bikin baru saja Kita gunakan yang Empty View Activity Kemudian dan next aja Kita bikin Misalkan Belajar API gitu ya Nah kemudian kita save di Seperti biasa di folder Belajar ya Kemudian kita klik finish ya Ininya jangan lupa Kotlin Kemudian finish Oke ini sudah Kita bikin Baru ya Project baru Seperti ini Project kosongan Untuk project kosongan Kayak gini Jangan lupa untuk mengatur Ininya ya Coloring Sama theme ya Karena Di versi Android Studio Terbaru ini Si style nya itu Masih kosongan Jadi kita Atur dulu Coloringya Misalkan kita pengen Punya color Primary ya Kalian Isi bebas saja Kemudian Pilih warna Ini untuk Menampilkan Warnanya Misalkan Saya pengen Bikin aplikasi ini Warnanya Biru Kemudian Kita bikin Satu lagi Kode warna Itu primary Yang dark nya Atau Nulisnya gini Juga Gak apa-apa Kemudian Kita pilih Yang agak hitam Nah disini Nah kemudian Kita Masuk ke Theme yang ini Disini kan ada Rest Values Nah ini Ada theme Buka Theme Nah kemudian Disini No action bar nya Hapus Jadi cuma Segini saja T material 3 Daya naik Kemudian ini Coba di Hilangkan ya Comment nya Nah primary nya Kita pakai primary Kemudian Tambah satu lagi Yaitu Hitam Color Primary dark nya Kita ambil dari Color Slash Primary Dark Dark Kemudian Satu lagi Ini kopas aja Semuanya Yang theme nya Satu lagi ya Yang mode malam nya Tadi kan mode terang Sekarang mode Gelap nya juga Langsung Paste aja Disini Kemudian No action bar nya Dihapus Nah jadi Kayak gini ya Untuk mengawali Project nya Kayak gini Setelah itu Kita close Close Semuanya Selanjutnya Kita akan Memerlukan Bahan Bahan ya Tentunya kan Ini Kita akan Menggunakan Dummy JSON Kalian buka Saja Website nya Dummy JSON Dotcom Kayak gini ya Kemudian Satu lagi Bahan Keduanya itu Retrofit Search aja Di google Retrofit Ini yang dari Square GitHub Nah ini Bahan Keduanya Kemudian Bahan Ketiganya itu Kita pakai Glide Untuk Apa Untuk Nampilin Gambar Nah Ini ya Saya disini Sudah catat Beberapa Hal yang harus Di implement Yang pertama Itu ada Retrofit Sama JSON Kita Kopas aja Disini Langsung Biar Cepat Nah ini Bukanya Disini Di yang Modul Apps Build Gradle Kemudian Scroll ke Paling bawah Sampai ke Dependence Ini Taruh Di bawah Aja Nah Kalian Coba Tulis ulang Aja ya Atau Nanti Di deskripsi Video Saya Tampilkan Untuk Kalian Kopas Ininya Nah Kalau ini Silahkan Di upgrade Saja Ke yang terbaru Dengan Cara klik Kayak gini Nah Kemudian Untuk Retrofit 2 ini Ya Itu Minimal Harus Menjalankan Compile Nya Itu Ke Versi 3.4 Ya Compile SDK 34 Target SDK 34 Ya Nah ini Nah ini Minimal Ini Itu Tiap Tahunnya Itu Atau Tiap Masanya Itu Selalu Berubah Ya Jadi Sesuaikan Saja Dengan Android Versi Terbaru Nanti Suatu saat Nanti Mungkin Minimal 35 Minimal 36 Ya Nanti Sesuaikan Saja Dengan Masa Masa Kalian Kemudian Silahkan Since Now Aja Kemudian Tunggu Ini harus Menggunakan Koneksi Internet Ya Karena Akan Mendownload Resorts Resorts Yang Dibutuhkan Nah Jadikan Kita Akan Mengakses Internet Nih Ya Kan Untuk Mengakses Si Ini Dummy JSON Ini Kan Menggunakan Internet Ya Menggunakan HTTP Nah Berarti Kita Harus Punya Permission Ke Internet Caranya Itu Buka Manifest Di Dalam Ada Unread Manifest Kita Tambahkan Permission Di Sini Kalian Bisa Saja Cari Di Google Permission Internet Android Studio Nah Yang Ini Yang Paling Atas Connect To The Network Ya Biar Kalian Bisa Kopas Nah Ini Kodenya Dua Dua Baris Saja Yang Ini Kemudian Masukin Ke Disini Nah Di Atas Ini Nah Ini Adalah Permission Untuk Akses Internet Internet Silahkan Ya Disesuaikan Juga Untuk Coding An In Nah Selanjutnya Kita Pelajari Dulu Nih Si Dummy Jason Jadi Dummy Jason Ini Ini Adalah Sebenarnya Ini Adalah Dummy Server Dummy Kita Bisa Nampilin Apa Aja Misalkan Ada Produk Ada Chart User Post Dan Lain Lain Nah Disini Kita Akan Menampilkan Produk Yang Ini Klik Aja Produk Kalau Ada Iklan Close Aja Nah Disini Akan Langsung Tampil Data Datanya Karena Ini Kan Gak Diamankan Ya Ini Adalah Epe Terbuka Jadi Semuanya Bisa Diakses Di Lewat Apapun Cuma Kalau Lebih Enaknya Itu Kita Bukanya Itu Lewat Postman Kalau Kalian Punya Postman Kita Bisa Buka Dock Kemudian Disini Ada Dokumentasi Banyak Nah Ini Kita Pilih Yang Get All Produk Nah Disini Kita Get All Produk Misalkan Show Output Nah Ini Contoh Dari Output Ya Nah Jadi Data Yang Kita Dapatkan Itu Adalah Ada Produk Berisi Array Array Itu Setiap Array Ada ID Title Description Price Discount Rating Dan Sebagainya Ya Banyak Disini Jadi Apa Aja Yang Tadi Akan Ditampilkan Misalkan Disini Ya Kita Siapkan Aja Ini Close Dulu Kita Siapkan Tiga Buah Folder Atau Package Ya Klik Kanan Disini New Kemudian Package Kita Namai APA Kemudian Di APA Klik Kanan New Package Lagi Kita Bikin Yang Namanya Object Cuma Gak Bisa Object Gini Tapi Harus Bikin Model Aja Nah Kayak Gitu Kemudian Klik Kanan Lagi Disini New Package Nah Ini Modelnya Jangan Lupa Hapus Setelah API Ya API Titik Kemudian Bikin Satu Lagi Yaitu Ada Adapter Kemudian Klik Lagi Di API Nah Kita Satu Lagi Yaitu Surface Ya Nah Jadi Punya 3 Package Kita Isi Dulu Yang Model Klik Kanan Model Terus New Kemudian Kotlin Class Kemudian Kita Namai Product Disini Nah Data Data Di Di Dan Di Dalam Kita Hapus Nah Sisain Segini Kemudian Ganti Pakai kurung Biasa Kurung Biasa Kemudian Apa Apa Dari Data Ini Yang Ingin Diambil Itu Data Apa Aja Ya Kalau Jelas ID Kita Ambil Kemudian Lihat ID Ini Tipe Datanya Angka Berarti Kita Ambil Dalam Bentuk Integer Ya Kemudian Data Kedua Kita Ambil Lagi Kita Ngambil Title Misalkan Kita Mengambil Title Oke Kita Title Tipe Datanya String Kemudian Kita Ambil Lagi Description Nya Juga Misalkan Udah Ambil Lagi Description Nya String Kemudian Apa Lagi Price Oke Kita Kemudian Ini Enggak Misalkan Stock Oke Stock Juga Stock Itu Tadi Apa Integer Integer Kemudian Apa Lagi Brand Oke Kita Ambil Brand String Terakhir Kita Ambil Thumbnail Gambarnya Nah Kita Ambil Dalam Bentuk String Karena Ini Kan Tipe Data String Nah Kemudian Si Data Ini Itu Kan Dibungkus Dalam Satu List Array Jadi Data Product Ini Itu Cuma Ngambil Segini Segitu Doang Sedangkan Diluar Kan Ada Product Ada Total Skip Limit Nah Maka Si Product Ini Harus Dibungkus Oleh List Supaya Kedapat Segini Kemudian Dibungkus Lagi Oleh Products Supaya Kedapat Segini Nah Caranya Gimana Kita Bikin Lagi Model Satu Lagi Klik Kanan Di Model New Kotlin Class Response Ya Kita Ingin Ngambil Semuanya Langsung Semua Dar Nah Sini Jangan Lupa Data Kemudian Ganti Kurung Jadi Kurung Biasa File Kita Ambil Yang Ini Ini Kan Semua Kita Ambil Ini Ter Des Ini Isinya Apa List Dulu Kan Ini Array Dulu Ada Siku Berarti Array Berarti Bikin List Terus List Itu Dalamnya Apa Dalamnya Yang Ini Ini Tadi Di Inisialisasikan Ke Product Berarti Ya Product Nah Kayak Gitu Kita Gak Usah Ngambil Ini Tapi Kalau Kalian Pengen Ngambil Silahkan Aja Misalkan File Total Integer Silahkan Aja Buat Nampil Total Misalkan Tapi Saya Hari Ini Gak Ngambil Dulu Oke Kemudian Kita Sudah Bikin Modal 2 Selanjutnya Kita Bikin Services Kemudian New Kotlin Class Sama Nah Kemudian Kita Namai Saja Product Service Service Gini Nah Jangan Lupa Ini Adalah Interface Pilih Yang Interface Ini Nah Kemudian Klik Enter Kemudian Selanjutnya Kita Import Yang Kita Butuhkan Import Apa Yang Di Import Product Response Ada Dimana Ada Di Com Terus Nasejati Nah Ini Tulis Aja Ini Yang Atas Semuanya Dot Belajar API Kemudian Masuk Ke Folder API Kemudian Masuk Ke Folder Model Kemudian Baru Ketemu Product Response Import 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 Dari Retrofit 2 Call Dia Import Import Dari Retrofit 2 HTTP Gate Karena Ini Adalah Gate Kemudian Di Bawah Kita Bikin Add Gate Kemudian masukin Endpointnya Kita lihat disini kan ada URL panjang Dari sini sampai sini Itu namanya base URL Yaitu URL utamanya Untuk endpoint ini Cuma segini aja Ambil segituas aja Masukin sini Kemudian kita bikin Function Misalkan get Product Bebas aja sih Get all juga bebas terserah kamu ya Kemudian baru Implement ke call Di bawah call Kita masukin product services Eh response Yang ini ya Yang tadi kita import Kesini Gitu Udah deh itu service nya cuma segini doang Kemudian selanjutnya kita bikin Layoutnya dulu Disini kita coba close all dulu ya Biar bersih Layout untuk activity mainnya Buka saja Nah tadi kan kita udah Implement ini ya Sweep refresh layout Kita pakai nih disini Yuk pakai yuk Cara pakainya Gampang saja Disini semuanya hapus Ganti sweep refresh layout ya Jangan lupa dikasih id Jangan lupa dikasih id Selanjutnya Kita bikin rows nya Ini kan List nya ya List doang Ya kita bikin isi list nya Isi list nya itu kita nampilin apa aja Nah kita bisa Klik kanan di layout ini New Kemudian layout resource Misalkan row product namanya Kemudian oke Nah disini Kita bisa nambahin apa aja ya Bebas Misalkan kita mau Bikinnya di card Misalkan biar bagus Gitu kan Card Nah jangan lupa Hague nya di Wrap content ya Karena kalau match player nya Nanti Ya ngeblank gitu ya Layarnya Harus di wrap content Kemudian kita hias nih Background nya pakai putih Bisa kayak gini Kalau gak ada gini Ya langsung FFF aja ya Sesuai kode warnanya Bebas Kemudian Card Elevation nya Kita 5 depth Card Radius nya Bisa 3 depth Card Padding nya True Kalau 2 ini Kalian bisa sesuaikan aja ya Berapa depth Tapi kalau yang bawah ini Harus true ya Oke Selanjutnya di bawah Kita bikin Linear layout Match Sama Wrap tentunya ya Orientation nya Kita pilih horizontal Supaya Kita bikin Flexbox ya Jadi gambarnya Di kiri Ada Deskripsi nya Di kanan Kemudian Kita kasih padding Biar gak Mentok mentok 14 aja Nah kita baru Tambahin image Image view ya Gak usah Gede-gede 90 depth aja Nah kemudian Kita pake Scale nya Scale tipenya Center crop Terus kita pake lagi Margin end 10 depth aja Ini kan di kiri Tuh posisinya Lagi kiri Kita tinggal Cari yang Buat di kanan Nah Untuk di kanan Untuk di kanan Kita bikin Lagi linear layout Ini bisa pake Fill Ini bisa pake Wrap Orientation nya Ini Vertical Gitu doang Kemudian Kita kasih text view Video deh Ya Kita kasih text deh Misalkan ini Titel Gitu ya Jangan lupa kasih ID Titel Oh ini juga Kasih ID Image view nya Nail gitu ya Thumbnail Kemudian Kita kasih Style ya Text style nya Bold Kemudian Kita kopas aja Untuk yang lainnya Kita tampilin Brand nya Disini Kalau brand Gak usah Bold Kemudian Yang ketiga Kita kasih Harga ya Price Disini Terus Untuk membedakan Kita kasih size ya 20 SP Nah Udah ya Nah Coba Kayak gini doang Margin top deh Ya Biar agak jauhan Nah Kayak gitu Ini Udah Kayak gini aja Kemudian Apalagi Kemudian Ya Kita tinggal Bikin Adaptor Adaptor nya Kita kesini lagi Adaptor ini Klik kanan New Kotlin Class Fail Kita bikin Product Adaptor Nah Product adaptor ini Fungsinya Untuk Mengatur List Jadi List kita Itu Diatur Dan Ditentukan Di adaptor ini Nah Tentunya adaptor ini Itu ada Isi-isinya ya Kelas adaptor ini Pakai Kurung disini Kita masukin Private Fold On Click Ya Product Kemudian Unit Nah Kayak gini dulu Silahkan ya Ditulis Jangan sampai Tipo Biasanya Tipo disini Ini adalah Minus Kalau sudah Lanjut Kita bikin Object di Paling bawah Aja Nah Di paling bawah Pokoknya ya Bikin object Disini Namanya Product Callback Gitu ya Kemudian Implements Div Util Kemudian Item Callback Dalamnya Product Seperti ini Kurung Kurawal Kayak gini ya Nah Untuk mempercepat Coding Disini Arahkan Kesini ya Klik aja Test Disini Kemudian Akan Muncul Popup Gini Implements Member Klik Oke Tapi Kalau kalian Gak muncul Popup Tadi Silahkan Tulis Ulang Aja Kayak gini ya Kemudian Kalau sudah Ya Kita Return Yang R Item Old Item Sama Dengan New Item Kemudian Yang Bawah Return Old Item ID Sama Dengan Old Item ID Sama Dengan Nya 2 Ini New Ya New Item ID Nah Kayak Gitu Ya Kita Bikin Kelas Di Dalam Kelas Ini Kan Kita Bikin Kelas Disini Kita Bikin Di Dalam Lagi Nah Di Dalam Sini Kita Bikin Kelas Product View Holder Jadi Kita Bikin View Holdernya Isinya Ada Item View Yang Isinya Itu View Isi Keduanya Ada File On Click Tadi Nah Ini Klik Aja Kemudian Kurawal Kayak Gini Nah Tapi Jangan Lupa Disini Tambah In Titik 2 Enter Kemudian Tambah Tambah In Juga Recycler View View Holder Nah Item View Nah Kayak Gini Ya Lengkap Recoding Nya Di Ini Disatas Juga Tambah In Seperti Tadi Titik 2 Enter Aja Apa Yang Ditambah In Yang Ditambah In Adalah List Adapter Isinya Apa List Adapter Ini Nah Disini Itu Isinya Product Kemudian View Holdernya Mana View Holdernya Ada Di Product Adapter Disini Ya Ini Sama Aja Manggil Yang Ini Jangan Lupa Kasih Ini Kurung Kemudian Product Callback Nah Ini Kopas Aja Kesini Seperti Itu Ya Nah Tinggal Satu Yang Error Disini Tinggal Klik Aja Error Di Product Adapter Diklik Kemudian Tunggu Ada Pop Up Kalau Ada Pop Up Klik Aja Implement Member Nah Klik Off Nah Lagi Lagi Kalau Misalkan Kalian Tidak Muncul Pop Up Silahkan Tulis Ulang Aja Yang Ini Kalau Tidak Muncul Pop Up Segini Aja Dikit Nah Lanjutannya Itu Adalah Nampilin Ini Ini Kan Tadi Kita Bikin Rose Product Nah Kita Tambahkan Ke Adapter Caranya File View Sama Dengan Layout Inflator Nah Yang Ini Kemudian From Parent Titik Context Kemudian Inflate Nah Kita Masukin R Layout Nah Ini Kalau R Merah Gini Kita Import Aja Import Disini Import Com Ya Senjati Belajar API R Gitu Ya Kayak Gitu Ya Atau Kopas Dari Sini Aja Kemudian Tambahin R Di Belakang Gitu Kemudian Barulah Kita Bisa Lanjut Noding R Layout Titik Row Product Sesuai Dengan Nama Yang Ini Kemudian Tambahin Parent Kemudian False Nah Direturn Disini Apa Yang Direturn Yaitu View Holdernya Yang Ini Yang Direturn Kesini Di Isi Apa Di Isi View Yang Ini Joss Isinya Apa Lagi Ya On Klik Yang Di Keren Kan Selan 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 Ini Kan Udah View Holdernya Udah Masuk Sini Kita Isi View Holdernya Barulah Kita Disini Nambah Nambah In Ya Nambah Nambah In Yaitu Private File Misalkan Tadikan Kita Nambah In Apa Aja Nih Disini Ada Gambar Ya Ada Thumbnail Title Brand Sama Price Ya Thumbnail Aja Gitu Ya Sama Terus Tipenya Itu Image View Sama Dengan Item View Dulu Dari Mana Item View Dari Sini Nah Dari Sini Item View Titik Fin View By ID R ID Thumbnail Thumbnail Ini Diambil Dari Sini Ya Ya Kalian Pasti Udah Ngerti Ya Kalau Yang Ini Masukin Kesini Sama Yang Lainnya Juga Misalkan Title Itu Kan Text View Sama Dengan Tum View Fin By ID R ID Title Terus Brand Ya Text View Juga Brand Kemudian Kemudian Satu Lagi Price Ya Text View Juga Price Nah Udah Eh Jangan Lupa Satu Lagi Ya Private Kalau Ini Far Ya Far Karena Ini Adalah Ngambil Current Product Ya Current Product Itu Isinya Product Ya Nah Ini Isi Null Aja Dulu Ya Belum Ada Apa-Apanya Kemudian Kita Isi Init Ini Construct Ya Kalau Di Java Atau Di PHP Namanya Construct Kemudian Item View Ya Dari Mana Dari Sini Lagi Tentunya Set On Click Listener Nah Kalau Diklik Si Current Product Nya Yang Tadi Pakai Tanda Tanya Let Sorry Let On Click It Nah Kayak Gini Nah Baru Di bawah Kita Bikin Function Lagi Di bawah Unit Bikin Function Namanya Bin Bind Isinya Product Kayak Gini Kemudian Si Current Product Ini Diisi Sama Product Dari Sini Kemudian Kita Isi Semuanya Title Brand Price Dan Thumbnail Ini Dengan Cara Title Tag Sama Dengan Ngambil Dari Product Cari Detail Dollar Kemudian Brand Juga Tag Sama Dengan Product Cari Deh Brand Nah Ini Kenapa Ini Ada Muncul Brand Titel Price Thumbnail Description Dan Segala Macem Ya Itu Kan Dari Tadi Dari Sini Kita Nulis Ini Semua Jadi Pasti Kalau Dipanggil Disini Akan Muncul Satu Lagi Price Tag Price Yang Ini Oke Nah Ini Price Ini Kita Lihat Price Ini Oh String Harusnya Ini Integer Atau Double Double Nah Price Ini Double Kemudian Disini To String Begitu Nah Kayak Gini Kemudian Satu Lagi Untuk Nampilin Gambar Gimana Nah Tadi Kan Disini Kita Pakai Yang Namanya Glide Kita Memanfaatkan Library Glide Untuk Menampilkan Gambar Caranya Cukup Mudah Sekali Kita Panggil Saja Glide Wid 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 Yang Ini Hitam View Yang Ini Wid Ini Kemudian Load Apa Yang Diload Produk Thumbnail Ya Nah Yang Ini Kemudian Center Crop Ya Biar Ketengah Kemudian Into Gambar Gambar Diproses Kemana Ya Kesini Masuk Udah Selanjutnya Apa Selanjutnya Kita Coding Yang Ini Satu Lagi Belum Produk Satu Produk Ambil Get Item Berdasarkan Position Kemudian Baru Kita Holder Holder Itu Yang Ini Titik Bind Bin Itu Dari Sini Ya Jadi Bisa Dipanggil Disini Masukin Ya Product Udah Ya Jadi Tadi Kita Udah Bikin Layout Activity Rows Bikin Color Juga Sama Theme Kemudian Bikin Adapter Model Product Sama Product Response Sama Product Services Ya Yang Ini Nah Untuk Terakhir Kita Bikin Demand Activity Nah Kita Coding Demand Activity Nah Ini Biar Close Aja Biar Tidak Pusing Nah Gitu Enak Nah Demand Activity Ini Ini Kan Udah Ada Ya Dari Di Di Sini Kita Ada Dua Refresh Layout Sama Recycler View Kita Masukin Aja Dulu Let Init VAR Swipe Refresh Satu Lagi Recycler View Ya Dua Ini Masukin Ke Main Activity Terus Jangan Lupa Masukin Call Ya Yang Tadi Kita Buat Let Init VAR Call 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 Ini Dalam Produk Response Nah Ini Kalau Kalau Merah Ini Harus Di Import Dulu Retrofit Caranya Import Retrofit 2 Call Nah Jadi Gak Merah Kan Kemudian Satu Lagi Kita Adapter Nya Juga Adapter Atau Product Adapter Boleh Ya Bebas Ini Dari Product Adapter Dong Nah Si View Ini Di Fin View By ID Ya Sweep Refresh Ya Reverse Layout Sesuai Dengan Yang Disini Recycler Juga Sama Recycler View Selanjutnya Adapter Juga Sama Ya Adapter Oh Sorry Product Adapter Sama Dengan Product Adapter Nah Disini Kita Isi Product Tau Nah Disini Kan Kita Bikin Product On Click Kita Bikin Function Aja Disini Fun Product On Click Isinya Product Sudah Kosongin Dulu Aja Jadi Setiap Produknya Diklik Maka Akan Memanggil Product On Click Isian Aja Produk Gitu Ya Nah Ini Bisa Diset Ke Private Ya Oke Selanjutnya Setelah Product Adapter Kita Recycler View Lagi Adapter Masukin Sini Nah Adapter Masukin Recycler View Kemudian Jangan Lupa Untuk Buat Layout Manager Dari Linear Layout Manager Isinya Contact Ya Tentunya Harus Pakai Contact Kemudian Ini Kan Logis Nya Bikin Vertical Ya Nah Vertical Gini Kemudian Reverse Nya False Nah Kayak Gitu Ya Nah Kayak Gini Kodingannya Silahkan Disamakan Takutnya Ketinggalan Oke Lanjut Sweep Refresh Yang Tadi Set On Refresh Listener Jadi Kalau Di Refresh Itu Dia Akan Ngambil Data Nah Ngambil Datanya Kita Bikin Lagi Private Function Get Data Gitu Ya Nah Kita Get Data Disini Jangan Lupa Get Data Disini Sebagai Inisialisasi Awal Nah Disini Product On Click Ini Itu Biasanya Setelah Diklik Tampil Halaman Baru Cuma Kita Tampilin Tuas Dulu Aja Seperti Biasa Pake Contact Yang Kita Tampilin Description Kemudian Kita Tampilin Short Dan Show Nah Kita Bikin Gini Aja Sebagai Contoh Untuk Get Datanya Ngambil Data Dari API Tadi Ini Kan Sudah Bikin API Adapter Model Sama Services Kita Ngambilnya Ngambilnya Gimana Sebelum Ngambil Kita Sweep Refresh Itu Di Refresh Dulu Ya Is Refreshing True Supaya Apa Supaya Loadingnya Muter Tampilan Loadingnya Tampil Ini Coding An Ya Kemudian Baru Kita Panggil Call Sama Dengan Epic Client Ya Epic Client Oh Lupa Epic Client Kita Belum Bikin Jadi Kita Selain Bikin Adapter Model Dan Surface Kita Bikin Juga Epic Client Klik Saja Klik Kanan Di API New Kemudian Kotlin Class Ininya Ganti Ke Object Namanya Epic Client Gitu Ya Terus Di Dalamnya Kita Bikin Private Cons Cons Karena Gak Bisa Dirubah Base URL Sama Dengan Nah Kita Isi Base URL Ini Kan Nah Yang Ini Kan Tadi Dimasukin Ke Endpoint Yang Dimasukin Ke Base URL Berarti URL Utamanya Paste Kemudian Bikin Bikin Lagi Private For Retrofit Retrofit Tentunya Ya By Lazy Kemudian Retrofit Builder Kurung Enter Titik Titik Dulu Jangan Lupa Base URL Masukin Kesini Enter Titik Lagi Masukin Add Converter Factory Nah Tadi kan Kita Pakai Ini ya Kita Pakai Converter GSON Ya Makenya Itu Disini Disini Makenya Tulis Aja GSON Converter Factory Dot Create Create Enter Dan titik Lagi Build Udah Kayak Gini Kemudian Bikin Lagi File Satu Lagi Produk Produk Service Itu Untuk Manggil Service Ini Untuk Manggil Ini Ke Apply Client Jadi Produk Service Buy Lazy Lagi Retrofit Ini Yang Di Atas Ini Yang Tadi Dibikin Bawa Kesini Titik Create Kemudian Product Service Titik 2 Titik 2 Class .java Nah Kayak Gini Ini Untuk Epic Legend Nanti Misalkan Kalian Bikin Service User Ya Bikin Lagi Di Bawahnya Service User Bikin Lagi Bikin Service Baru Bikin Lagi Gitu Aja Ya Nah Karena Kita Bikin Cuma Satu Ya Bikin Satu Aja Dulu Oke Setelah Itu Kita Balik Lagi Ke Main Activity Kita Panggil Epic Client Ya Disini Epic Client Kemudian Ya Disini Disini Tentunya Langsung Kebaca Ya Service Ya Product Service Kemudian Get All Get All Get All Ini Ya Yang Tadi Kita Bikin Ini Ya Bisa Dipanggil Disini Kemudian Call Titik N Q Nah Gini Ya Kemudian Isi Aja Object Min Titik 2 Kemudian Callback Kemudian Kemudian Diisi Oleh Product Respon Nah Kemudian Langsung Kurawal Kayak Gini Ya Nah Ini Masih Error Gak Apa Ya Nah Untuk Mempermudahnya Kalian Klik Saja Object Yang Error Kemudian Geser Geser Kursornya Nanti Ada Popup Implements Lagi Kemudian Oke Nah Seperti Ini Kalau Popupnya Gak Muncul Ya Seperti Biasa Kalian Tulis Ulang Aja Soalnya Ini Ya Pendek Juga Tulis Ulang Juga Bisa Oke Lanjut Ya Saya Coba Beresin Lagi Biar Lebih Beres Nah Ini Saya Rasa Lebih Beres Seperti Ini Kedingannya Nah Ini Kan Super Refresenya On Nah Setelah Loadingnya Selesai Ya Kita Off Kopas Aja Cuma True Diganti Jadi False Biar Tampilan Loadingnya Mati Ini Juga Ini Ini Kalau Berhasil Ini Kalau Gagal Kalau Gagal Kita Tampilin Tuas T Localis Message Nah Ini Kalau Gagal Ya Kita Tampilin Kegagalannya Di Tuas Selanjutnya Kalau Berhasil Kita Cek Lagi Apakah Si API Itu Sukses Datanya Nyampe Gitu Ke Kita Ya Maka Adapter Ini Kita Kan Bikin Adapter Nih Kita Tampilkan Listnya Pindahkan Listnya Ke Adapter Caranya Adapter Submit List Masukin Listnya Ke Adapter Listnya Yang Mana Listnya Diambil Dari Response Body Product Udah Dih Kemudian Jangan Lupa Untuk Product Notify Dataset Change Ya Nah Kalau Ada Seperti Ini Arahkan Gorsasnya Kesini Kemudian More Action Kemudian Yang Suppress Ini Klik Maka Akan Muncul Codingan Baru Disini Kalau Gak Muncul Pop Up Seperti Biasa Kalian Tulis Ulang Ini Sebaris Doang Oke Silahkan Kalian Samakan Dulu Codingannya Ya Takutnya Ada Yang Tipo Kita Sudah Bikin Semuanya Kita Absen Dulu Ya Takutnya Kalian Ada Yang Lupa Gitu Ya Ini Ada Money First Tadi Bikin Kemudian Adapter Ada Product Adapter Kemudian Di Model Ada Dua Disini Disini Ini Sudah Ya Silahkan Nah Kalau Sudah Lengkap Kita Coba Jalankan Aplikasinya Ya Nah Saya Mau Menjalankan Di Emulator Emulator Makanya Saya Mau Buka Dulu Emulator Nah Kita Buka Emulator Kalian Bisa Coba Jalankan Emulator Atau Di Devis Handphone Kalian Kita Coba Aplikasi Kita Yang Barusan Kita Bikin Kita Coba Run Nah Oke Kita Lihat Aplikasinya Sudah Berjalan Kita Perbesar Nah Sudah Tampil Ya Ini Listnya Kita Lihat Ada List Ada Gambar Ada Title Ada Brand Ada Juga Harga Ini Dalam Dollar Nah Kita Scroll Kebawah Juga Wah Banyak Banget Ya Karena Ini Ada 100 Produk Nah Jika Sudah Mentok Keatas Kita Coba Kebawah Lagi Maka Akan Tampil Loading Lagi Kemudian Loading Kemudian Akan Ngeload Kembali Gitu Nah Jika Kalian Pengen Modulnya Karena Ini Lumayan Panjang Pembelajarannya Apalagi Dari Episode Pertama Jika Kalian Pengen Modulnya Nanti Saya Cantumkan Di Kolom Deskripsi Nah Seperti Itulah Cara Menghubungkan Aplikasi Kita Yang Kita Buat Ke Serper APA Atau Res APA Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih